Horas, horas, horas! Ya, kembali lagi di channel JR09 Tapanuli. Channel menggambarkan tentang seni, bakat, budaya, sosial, tentunya untuk kemajuan Tapanuli Raya. Ya teman, Ketua DPD RI melaporkan 4 wilayah yang layak menjadi provinsi baru di Indonesia. Apa saja? Ayo tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, kabar gembira nih buat masyarakat Tapanuli Raya atau Tanah Batak. Ya teman, pada 3 Desember 2020 kemarin, pemekaran provinsi Tapanuli yang kita cita-citakan selama ini kembali diperbincangkan. Kali ini dari senator masyarakat lho. Hmm, menarik bukan? Ya teman, pada tanggal 3 Desember 2020 kemarin, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti menggelar rapat konsultasi bersama Wakil Presiden Mahrup Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD. Ya, selain Wapres Mahrup Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnasian. Ya, rapat ini pun diikuti oleh pimpinan Komite 1 DPD RI Fahrul Razi dan Zafar Al-Kathiri, serta Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainuddin. Nah, dari kajian pertimbangan dan juga aspirasi yang diterima DPD, 4 provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah diantaranya adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat, Provinsi Bolaang Monggondoraya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur. Wow, selamat ya buat masyarakat Tapanuli, karena Provinsi Tapanuli akhirnya ikut didorong untuk diresmikan. Nah, Provinsi Tapanuli yang sudah puluhan tahun sudah kita cita-citakan ini, teman, nantinya sudah bisa membantu anggaran pembangunan sebagaimana daerah otonomi. Daerah baru membutuhkan dana yang cukup besar dari APBN. Mengapa demikian? Ya, pembangunan di Tapanuli sangat pesat di era pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo. Pembangunan mulai dari infrastruktur, pelabuhan laut, bandara internasional, rumah sakit, wisata nasional dan otoba, pembangkit listrik, dan lain-lain. Ya, semuanya sudah dimiliki Tapanuli. SDA dan SDM juga sudah seimbang. Sudah sangat siap Tapanuli untuk menjadi provinsi baru di Indonesia ini. Untuk itu, mari kita semua masyarakat menyambut kabar baik ini dengan bersiap-siap ke depannya, menjaga dan membangun rumah baru di dalam asas dalihan Natolu. Tidak ada lagi ego di antara suku Batak. Mari kita bersatu untuk memajukan Tapanuli. Horas, Horas, Horas! Provinsi Tapanuli, welcome!